Dalam setiap krisis, dalam setiap perubahan, selalu saja ada peluang-peluang baru yang datang. Nah, sahabat sekalian, luar biasa buku ini mengajak kita untuk memahami bagaimana tren-tren global itu sedang terjadi dan proyeksi atau forecasting dari bagaimana masa depan kita. Dan menurut saya, buku ini sangat recommended untuk Anda yang suka pada informasi-informasi futurologi. Sahabat sekalian, yang keempat adalah memahami para pemain baru atau para pendatang baru. Dan para pendatang baru ini oleh John Nesbitt dan Deborah Nesbitt disebut, mereka yang berasal, yang berada di stabuk selatan global, yaitu negara-negara yang sedang bertumbuh di kawasan Amerika Selatan, kawasan Afrika, dan juga kawasan Asia. Paling tidak di kawasan Amerika Selatan ada dua negara yang sedang bertumbuh dengan baik, yaitu Brazil dan Argentina. Dan sahabat sekalian, mereka kemudian diprediksi oleh kedua penulis ini akan bertumbuh semakin membesar karena mereka punya modal masyarakat yang luar biasa, yaitu masyarakat di kedua negara ini pada umumnya adalah masyarakat yang selalu bersikap positif dan yang kedua mereka adalah masyarakat yang bahagia. Dan itu adalah sebuah modal mereka untuk maju, dan kita tahu juga bahwa investasi Cina di kedua negara ini begitu banyak membantu sehingga kata Deborah dan John Nesbitt akhirnya mereka tumbuh menjadi masyarakat kelas menengah global di mana kelas menengah di negara mereka mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yang kedua sahabat sekalian di kawasan Afrika, meskipun kita tahu ini kawasan yang terus mengalami konflik dan sepertinya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Yang menarik dari Afrika ini adalah orang tidak tahu bahwa di level generasi muda mereka, mereka bertekad untuk mengakhiri semua kekurangan-kekurangan dan konflik-konflik politik yang mereka alami, perpecahan yang mereka alami dan mereka bertekad untuk memujudkan Afrika yang jauh lebih baik. Dan ini terlihat dari bagaimana investasi dan bisnis serta startup yang berkembang di kalangan mereka, geliat mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi luar biasa. Sahabat sekalian, pemain baru yang ketiga adalah yang ada di kawasan Asia, dan yang terbesar di antaranya adalah India, Indonesia, dan juga Korea, termasuk juga Arab Saudi dan juga Turki. Nah, sahabat sekalian, pada dasarnya kata Nesbit, Asia ini hanyalah ingin mengembalikan kejayaan peradaban mereka karena sejak dulu selama ribuan tahun, Asia adalah pusat peradaban. Dunia Barat, khususnya Amerika, menginterupsi hanya sebentar saja, dan karena itu terlihat saat ini dalam megatrend yang muncul bahwa Asia akan menjadi sebuah kekotaan baru yang menciptakan model dunia yang baru, yaitu mengintegrasikan antara modernitas dengan nilai-nilai ketimuran. Dan inilah yang membuat peradaban ini menjadi sangat berbeda nantinya. Sahabat sekalian, yang terakhir yang harus kita fahami adalah memahami peta global di masa yang akan datang. Dan tentu saja, kata kunci yang disebutkan oleh Deborah dan John Nesbit di dalam peta global yang akan datang adalah perubahan dari barat sentris menuju multi sentris, yaitu kekuatan dunia tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan, yaitu barat, tetapi multi sentris, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan di sabuk selatan global ini, baik di Afrika, Amerika Selatan, maupun yang ada di Asia. Dan secara umum, Asia yang dipimpin oleh pertumbuhan yang China ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat besar dalam peta global yang baru nantinya. Selanjutnya, sahabat sekalian, lima hal yang harus kita kuasai dalam dunia baru sebagai efek dari megatrend global di abad 21 ini adalah yang pertama, memahami dunia kerja yang baru. Sahabat sekalian, anak-anak muda hari ini seharusnya mulai bertanya apa pengetahuan yang harus mereka miliki sehingga mereka bisa kompatibel dengan masa depan. Dan tentu saja kita perlu untuk mereformasi banyak hal dalam sistem pengetahuan kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerja kita nantinya. Sahabat sekalian, dunia kerja kita nantinya akan dipenuhi dengan otomatisasi, digitalisasi, tetapi bukan berarti peran manusia akan menghilang. Peran manusia justru tetap akan bertambah karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh robot ataupun artificial intelligence, yaitu ketika itu kaitannya dengan hal-hal yang bersifat kreatif. Yang pertama yang harus kita kuasai dalam dunia baru yang akan terjadi sebagai efek dari megatrend di abad 21 ini adalah bagaimana kita menguasai pekerjaan di masa depan. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan kita di masa depan akan menggabungkan antara kemampuan manusia, kecerdasan komputer, dan otomatisasi yang bisa dilakukan oleh robot dan semuanya ini dimix menjadi satu. Tetapi kata Nesbit, jangan khawatir karena sebagaimana kita belajar pada masa yang lalu bahwa setiap kali terjadi sebuah perubahan oleh megatrend, memang akan banyak pekerjaan yang hilang, tetapi pada saat yang sama juga akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan tumbuh. Yang dibutuhkan sesungguhnya adalah optimisme dan bagaimana kita berpikir terbuka. Daripada kita berpikir defensif, lebih baik saat ini kita mulai memikirkan bagaimana cara kita untuk relevan di dunia kerja yang akan datang. Yang kedua, sahabat sekalian, adalah menguasai tantangan pendidikan. Sahabat sekalian, model pendidikan kita di masa depan akan sangat berbeda, di mana akses pengetahuan akan sangat terbuka. Kita tahu saat ini saja, hampir semua universitas-universitas yang terkenal dan populer di dunia telah membuka kelas-kelas online yang memungkinkan setiap orang dari seluruh dunia bisa untuk mengakses pengetahuan. Tetapi ada satu hal pada dunia pendidikan ini yang perlu untuk kita fahami agar relevan dengan masa depan di dunia yang baru nanti ini adalah yaitu bagaimana kita memicu kreativitas. Karena mungkin kecerdasan buatan atau artificial intelligence digabung dengan otomatisasi yang bisa dibuat oleh robot tidak atau mampu menggantikan peran-peran kita sebagai manusia, tetapi ide, gegasan-gegasan, dan kreativitas tidak bisa digantikan oleh mereka. Karena itu dalam tren pendidikan kita di masa depan, salah satu poinnya adalah bagaimana para guru mampu menciptakan perubahan dengan mendorong terwujudnya sebuah sistem pendidikan yang lebih memicu kepada kreativitas manusia dibanding hal-hal yang bisa dilakukan atau digantikan oleh robot dan artificial intelligence. Yang ketiga yang harus kita kuasai adalah komunikasi massa. Sahabat sekalian, cara kita berkomunikasi akan sangat berbeda dengan cara kita pada zaman dulu berkomunikasi. Dan salah satu yang menjadi faktor pembeda adalah platform. Jika dulu kita melakukan komunikasi massa melalui siaran radio, melalui mimbar-mimbar, maka di masa yang akan datang kita menggunakannya melalui sosial media dan platform-platform digital. Karena itu, sahabat sekalian, yang dituntut dari komunikasi massa ini adalah kemampuan kita untuk berpikir benar. Bukan membela yang benar, tetapi pikiran yang benar. Dan karena itu, sahabat sekalian, autentisitas kita akan ditentukan oleh sejauh mana kita menggali nilai-nilai kebenaran itu tidak terjebak oleh persepsi publik, kata Deborah dan John Nesbit, tidak selamanya yang banyak itu benar. Dan karena itulah dituntut kemampuan daya kritis dari kita untuk mampu memilah dan memilih informasi yang valid yang memungkinkan kita untuk menyebarkannya ke banyak orang. Karena ketika Anda salah, Anda tidak bisa menghapus jejak digital dari kesalahan yang Anda lakukan. Yang keempat adalah menguasai tatanan perdagangan global. Dan, sahabat sekalian, sebenarnya poin pada penguasaan ini adalah kita perlu memahami bagaimana tren baru di dalam perdagangan global nanti dengan terbentuknya one belt, one road yang digagas oleh China. dan ini akan betul-betul merubah peta perdagangan dan ini akan menjadikan Asia betul-betul menjadi sentrum perdagangan dunia untuk beberapa tahun yang akan datang. Dan dalam buku ini, John Nesbit dan Deborah banyak menjelaskan mengapa proyek OBOR ini adalah proyek yang begitu rasional dan hampir pasti ini akan berhasil dan setiap negara perlu untuk memikirkan bagaimana mereka berpartisipasi atau terlibat atau menjadi bagian dari proyek OBOR ini. Dan terakhir, sahabat sekalian, adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Sahabat sekalian, pikiran kita lah yang akan melahirkan sikap dan sikap kita lah yang akan menentukan masa depan kita di masa yang akan datang. Yang didorong oleh kedua penulis ini adalah bagaimana kita untuk berpikir optimistik dengan sebuah kesadaran bahwa dalam setiap krisis, dalam setiap perubahan, selalu saja ada peluang-peluang baru yang datang. Nah, sahabat sekalian, luar biasa buku ini mengajak kita untuk memahami bagaimana tren-tren global itu sedang terjadi dan proyeksi atau forecasting dari bagaimana masa depan kita. Dan menurut saya, buku ini sangat recommended untuk Anda yang suka pada informasi-informasi futurologi. Dan saya kira kedua penulis Deborah dan John Nesbitt bukan orang baru dalam prediksi-prediksi megatrend. Mereka telah menulis banyak buku dan selalu menjadi bestseller dan menjadi referensi di mana-mana. Sahabat sekalian, semoga review buku ini bermanfaat. Demikian dari saya, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!